Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube dimanapun kita sedang berada saat ini Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan, amin Bertemu lagi dengan saya di channel Sang Pajar Ya untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Jika channel ini bermanfaat untuk Sobat Youtube semuanya Ya teman-teman hari ini saya sedang berada di daerah Parung ya Posisinya persis di depan pasar, ya depan pasar Parung Ini di depannya adalah arah yang menuju ke arah Ciputat Nanti di depan ada pertigaan yang menuju nanti ke daerah Serpong ya Hari ini rencananya kita akan update situasi dan kondisi jalan Dari depan ke pertigaan sampai menuju ke arah Serpong ya Ya seperti biasa di titik ini memang agak tersendat ya untuk harus kendaraan Karena memang jalurnya sangat ngepas Ya artinya di depan ada pertigaan Kemudian dari arah yang berlawanan juga ada yang belok ke kiri ya Kemudian dari arah sana ada yang belok ke kanan juga Arah ke Bogor Ya akhirnya macetlah di depannya Ya pagi ini rencananya kita menuju ke arah yang berbeda Jadi hari ini kita sudah di jalan Sudah masuk ke jalur yang kiri dari pertigaan Parung tadi Jadi ini adalah arah yang menuju ke Serpong ya teman-teman Jadi seperti apa situasi dan kondisi jalannya Kita akan update pagi ini Jadi ikuti terus ya teman-teman semuanya Ya teman-teman untuk cuaca pagi ini Walaupun belum terlihat cerah ya Belum terlihat cerah Namun juga gak terlalu mendung Ya mungkin karena efek masih pagi ya Mudah-mudahan sih siang nanti Untuk cuaca ya cerah ya harapannya Cerah jadi gak hujan Dan gak becek juga dulu jalannya Ya teman-teman melewati jalur ini Jadi sepanjang jalan kiri kanan Ya terlihat masih banyak lahan-lahan yang kosong ya Yang kosong kemudian Di arasnya lebih banyak Apa namanya ruko-ruko gitu ya Ruko-ruko kemudian Mungkin Gudang Gudang Yang pabrik-pabrik Mungkin seperti itu Berbeda dengan jalur pada saat kita lurus ya Pada saat kita lurus menuju ke arah seputar Jadi kita akan cek ya Kita akan update terus Untuk situasi dan kondisi jalannya Sepanjang jalur ini Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman sampai titik ini Saya bilang untuk arus kendaraan masih terbilang lancar ya Jadi belum ada Kita temukan titik-titik macet ya Di sepanjang jalur dari pertigaan tadi Sampai titik ini kita berjalan ya Jadi aman lancar terus ya Untuk jalannya Mantap ya Ya teman-teman Dari titik ini kita tetap Ambil jalur yang ke kanan ya Jalur yang lurus Jadi tidak ambil yang ke kiri Jadi ke area yang burung-burung ya Jadi kita tetap lurus aja Menikuti jalur utama ini Sampai menuju ke arah sepong Ya teman-teman sampai titik ini untuk kondisi jalan Ya teman-teman sampai titik ini untuk kondisi jalan Yang rusak Ya mungkin karena sudah lama juga Tidak melewati jalur ini Jadi Ternyata untuk jalannya sudah Diperbaiki semua ya teman-teman Sayang kelamaan Sampai jumpa Sampai jumpa Ya sampai titik ini untuk Apa namanya Untuk jalan Kiri kanannya juga Semuanya sudah Dicor ini Sudah dicor semua Sudah bagus Sehingga Jalan yang dulu pernah saya lewatin Yang Terlubang Yang rusak-rusak Itu sudah Clear semua ya Teman-teman Jadi semuanya lewat jalur sini Aman lancar Mantap Terima kasih telah menonton! 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 seperti sebelah kiri juga ada apa itu cluster new cluster madani jadi nanti di depan sana juga sepertinya banyak lagi karena memang disini banyak sekali apa namanya lahan-lahan yang mungkin masih kosong ya bisa kita lihat nih di kiri kanan kita juga masih hijau ini ya banyak pohon-pohon iya agak menurunkan sedikit ya hanya di titik ini mungkin ya kelihatan masih ada jalan yang agak rusak tapi nggak terlalu parah ya untuk jalan secara umum masih sangat layak ya untuk dilewati baik untuk kendaraan yang besar mobil yang sedang ya apalagi motor ya semuanya oke bisa dilewati dengan baik jadi mantap ini selamat menikmati 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 nah ini sebelah kanan tuh yang barusan itu adalah syariah mobil indo biasa tuh yang menawarkan mobil-mobil bekas yang second namun berkualitas masih bagus itu biasanya pengaji tuh aktif tuh di channelnya syariah mobil indo jadi dari pertigaan parung menuju ke arah sini sampai tadi ke seri mobil itu ya kurang lebih sekitar ya 14 menitan ya sampai dengan kondisi jalan yang sudah sangat baik sehingga gak ada halangan yang sangat sampai ke tempat ini ya teman-teman jadi ini adalah daerah apa Rawakalong ya daerah Rawakalong Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat ya teman-teman perjalanan kita hampir 15 menit kurang lebih 15 menit kita baru sampai ke titik ini ini yang di depan adalah bumi amalah jadi ini udah perubahan untuk bumi amalah kita nggak masuk kita langsung lanjutkan lagi ya perjalanan sampai ke apa namanya serpong ya kita cek lagi situasi dan kondisinya seperti apa jadi ikuti terus ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati 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 ya teman-teman semuanya Kita terasa sudah hampir 24 menit ya Kita berjalan sampai titik ini Ya teman-teman nanti di depan sudah ada perempatan ya Jadi yang ke kiri itu adalah ke Apa namanya Taman Tekno BSD Serpong Kemudian rumah sakit Hermina Serpong Nah kemudian yang ke kanan itu Arah yang menuju ke Universitas Pamulang Kemudian tuh jalur yang lurus di depan kita Ini adalah jalur yang menuju ke IDC BSD Kemudian ke Tanggerang ya Ya teman-teman semuanya Demikian update perjalanan kita untuk pagi hari ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini